Halo guys, selamat datang di channel saya, NDSP2 Kali ini saya memperbagi pengalaman atau sharing tentang cara mengatasi HP Realme 8i, aplikasi Isaku tidak bisa dibuka Padahal paket internetnya ada, padahal tidak gangguan Padahal aplikasinya sudah diupdate, tapi aplikasi Isaku tidak bisa dibuka Alias loading doang Oke langsung saja ke solusinya Pertama kita pencet pengaturan atau setelan HP Ini dia pengaturan kita pencet Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP kita pencet jaringan seluler Kemudian disini kita cukup mengisi nama dan HPN Yang lainnya biarnya saja Ini kita pencet dulu SIM 1 Kemudian sampai disini kita pencet nama.akses Kemudian disini kita pencet tambah di bagian kanan atas Kemudian disini kita cukup mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin Untuk nama kita isi AH, AHA Kemudian untuk APN kita isi AH juga, AHA Jadi cukup nama dan APN yang lainnya biarin Kemudian simpan ataupun cek kris di bagian kanan atas Setelah itu kita beralih ke APN AH Sampai titiknya berwarna biru Jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini Sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat Agar sinyal itu hilang Ini dia mode pesawat Kita pencet Ataupun kita aktifkan Ini ya guys Kita pencet Kemudian matikan kembali mode pesawatnya Agar sinyal itu muncul Setelah itu barulah aktifkan data seluler Jika data seluler sudah aktif Jaringan porsi sudah muncul Sekarang silakan teman-teman Buka kembali aplikasi isakunya Maka akan bisa dibuka Dan normal kembali seperti biasanya Begitulah solusinya di APN Realme 8i Semoga bermanfaat Dadah guys